Cuma kata-kata saya ini sebut kebetulan lumayan besar, hutang saya itu lumayan gede bagi 1,5 M, kemudian yang di bank itu 500 juta, tapi 2 M lah hutang saya sekarang. Emang hutang ini bukan waktu itu saya ikut proyek sama adek, bikin survei berdua gitu, dan itu memang suami sebenarnya kurang setuju gitu, tapi saya memberanikan diri gitu dengan cara dengan, Maksudnya saya nggak bisa gitu Baji sebetulnya dengan proyek ini gitu, tapi ternyata sebelum waktu itu memang masih bagus, setelah covid itu hancur semua Baji. Nih saya kasih tau ya, pasien saya punya PT di covid ini luar biasa untungnya, saya tanya, di saat orang covid bangkrut kenapa lu luar biasa? Gue meraktekin ilmu RDI, apa? Sedekah sumbu nggak pernah bolong, jadi sedekah sumbu dia maksa tuh, setiap hari 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Terus maksa tuh 1 juta, 1 juta di covid ini, perusahaannya jalan aja, mana dia icap kalau bisa covid lain gak? Dia bilang ya bagus, nggak apa-apa, nggak ngaruh, waduh icap aja, nah ini sekarang sedekahnya per hari 3 juta, per hari. Nah kalau misalkan keuangan saya tidak ada segitu di setiap hari tuh? Ya mau masa dari kecil, ini juga yang perusahaannya sekarang luar biasa, salah satu donatur ya, per hari dia sedekah 3 juta, Itu awalnya per hari 100 ribu, awalnya. Sekarang per hari nggak mati 3 juta, jadi kalau dia nggak sedekah 3 hari, dia pasti transfer tuh 9 juta. Dia akumulasikan gitu ya Pak Jumbo? Iya, dia nggak transfer nih 2 hari, dia pasti sedekah 2-6 juta, itu pasti, nggak pernah nggak. Langsung masuk ke BCA. Maka saya bilang, lu kok sedekahnya 9 juta? Kan lu 3 hari nggak sedekah kemarin lupa keluar kota. Tapi bener nih, COVID begini. Sampai hari ini Ji, untung bersih gue per bulan nggak mati 10 miliar. Nah lu maksa aja sedekah subuh jangan bolong. Kalau temen-temen kan di grup nggak, dia lebih utamain makan, lebih utamain beli beras, lebih utamain A, I, U, E, O. Jangan dong, yang taruh di depan Allah dulu. Apa tuh? Sedekah subuh. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Mereka kemarin bilang, Ji, kayaknya gue udah nggak 3 juta lagi besok, kalau bisa gue naikin jadi 5 juta kalau dicat. Yaudah, 5 juta. Tapi kan buat dia kecil, 5 juta kali 30 hari cuma berapa? 150 juta. Sementara dia dapetnya 10 miliar. Gue nggak setuju tadinya. Allah, turunin tuh omsetnya tuh. Ya kalau bisa kan dia perharinya sedekahnya 20 juta. 20 juta kali 30 kan 600 juta. Kan didapetnya 10 miliar. Ya kalau saya sih udah maksain aja. Maksain aja dari kecil, dari kecil. Tapi jangan dibolong. Sedekah itu jangan dibolong. Kemarin-kemarin itu kan saya udah laksanain pagi hampir 3 bulanan lah untuk sedekah subuh. Cuma memang nilainya ya nggak pasti gitu. Seadanya kadangnya 50 ribu atau 20 ribu seadanya uang waktu itu waktu hari itu gitu. Kalau sekarang harus dipaksakan berarti ya? Maksa, Bu. Jadi sedekah juga mesti maksa. Kalau orang nanya, Ji, emang sedekah mesti maksa? Ya iya, harus maksa. Sekarang bikin lontong. Dipadetin. Dipadetin nggak waktu bikin lontong? Ya iya, dipadetin kan? Kue putuh. Pada saat udah jadi kue putuh. Disodok nggak? Disodok. Nah kayak gitu juga sedekah. Tapi kan kadang di grup nggak nyambung. Pak Haji gimana nih duit tinggal 200 ribu. Nah elah kayak gitu nanya. Udah langsung sedekahin semua 200 ribu. Berani nggak lu? Entah kalau buat itu tokennya bunyi gimana? Ah token bunyi. Aduh. Udah token-token nantar kan belum bunyi juga tokennya. Nah sedekahin. Namanya saya kayak gitu. Ini enggak kan? Nanyanya banyak. Whatsappnya panjang. Sedekahnya 5 ribu. Terus saya nggak jawab-jawab, dia masuk di grup. Punya saya kok nggak dijawab-jawab Pak Haji? Ngapain juga gue jawab dulu. Terus apa lagi Pak Haji? Maksain sedekah subuh. Maksain selakangin suami tiap hari. Kalau mbaknya mau lagi cepet terkabul karena mbaknya ada suami. Bisa nggak mandiin suami tiap hari? Itu pada saat apa Pak Haji? Tiap hari. Kalau dia pulang pagi sore mandiin suami. Dari ujung paling ke ujung kaki. Lo mandiin. Kalau udah selesai, Papa madep ke belakang. Cebokin. Papa madep kesini. Gosok gigi. A-A. I-I. A-I-I-I. Dah selesai. Andukin. Cemol-cemolin. Sisirin. Kasih roll on. Pakain baju. Rapi. Pokoknya kayak bayi deh. Bohong. Utangin nggak lunas dalam waktu 99 hari. Cik. Kalau gue punya. Nggak punya laki gimana? Lo mandiin anaknya. Gitu. Gantinya lakinya. Mandi. Tapi naksih tau dulu ya Pak Haji ya. Maksudnya. Suami bisa jadi gantinya. Kaki-kaki gitu. Iya. Kalau ngopin gimana mandiin. Iya. Terus alat laminya diprecetin. Jangan sampai copot-copot loh pelan-pelan. Karena kan tuh nggak ada baut alat laminya. Cep. Sampo. Beli minyak. Alat sampo khusus. Itu cuma nggak sampai 99 hari. Mau hutang lu berapa triliun. Lunas. Tapi kan kita nggak. Lihat laki aja. Kita kadang mau tuker tambah. Gue bilang jangan lah. Namanya juga laki stok lama. Limited edition. Mau diapain lagi. Nggak mau juga pengen tuker tambah. Yaudah tuker aja mah bandut gue. Sini. Nggak mau. Mandiin bu. Mandiin. Istri yang mandiin suami. Hacat apapun. Nggak mungkin gagal. Apalagi hutang. Ada nih. Manggil disebutin gitu Pak Haji. Iya dong. Sampai mandiin lu nyebut. Tapi jangan keluar dari mulut. Iya. Utang 2 miliar lunas. Utang 2 miliar lunas. Ngomongnya diem. Bentar jangan. Bentar. Tapi kalau misalnya sami. Mama dari tadi ngomong apa? Biar papa sehat. Biar papa duitnya banyak. Biar rezekinya berlimpah. Gitu lu sebut. Padahal utang lunas. Utang lunas. Utang lunas. Gali. Kalau untuk yang kayak krok-krok segala macam itu nggak usah dulu. Hmm? Yang kayak ngerok-ngerok itu. Oh itu juga harus. Ini kan tambahan tadi gue bilang. Untuk tambahannya. Tambahan. Gantinya wirit sama jikir. Jadi ngeroknya itu kalau untuk saya di apa-nya Pak Haji? Kalau kenangin suami dah. Manjang-manjang. Manjang. Ya enggak lah. Di utang lah itu. Di banknya apa di. Oh iya. Di bukunya itu ada. Ada lagi? Jadi yang saya bisa lakukan. Saya ulang lagi Pak Haji ya. Pak Haji mandiin suami. Kemudian setiap subuh. Tahajud suami itu seperti biasa ya. Apa yang ngaji 12 sus itu juga? Iya. Itu tetap. Jumlah 0-0 itu ya. Bangu jam 0-0. Senyum pagi 41 kali. Mandi pagi. Tahajud. Baca Quran 12 sus. Subuh. Sebelum ajan subuh dia duduk di saja. Dia pakai mukana. Kalau suami harus ke masjid juga gitu? Iya lah. Sebelum ajan subuh dia duduk di masjid. Mau enggak dia? Kalau dia mau. Kalau enggak mau mbak lakuinnya sendiri. Suami enggak diikutin. Nusap latihan sendiri aja. Iya sendiri dulu. Tapi ngasih minum air yang di kobok-kobok. Harus ngomongnya suami. Solatnya tepat waktu. Bagi apabila dikerjain. Gitu. Harus ngomong begitu. Ntar dia kan dibantuin. Kalau sendiri agak lemot. Berhenti. Cukup sitanya Baji. Ibu. Makasih banyak. Teman-teman. Teman-teman. Alhamdulillah. 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 Terima kasih.